Sitangan Halilintar jilid 20. Mereka berdua merasa bingung akan tetapi juga penasaran karena merasa dipermainkan. Dua orang wanita itu membuat gerakan yang aneh sekali, terkadang berlomcatan seperti anak kecil menari-nari. Terkadang bertepuk tangan dan berputar-putar, lalu jongkok berdiri dengan lucu dan aneh. Bahkan seolah sengaja membelakangi lawan seperti menantang lawan untuk seperti menantang lawan tubuh mereka. Merasa dipermainkan seperti anak kecil, Lukyat dan Lusyong marah sekali dan mereka mengeluarkan seluruh jurus-jurus terampuh mereka dan mengerahkan semua tenaga sakti. Namun tetap saja semua serangan mereka tidak pernah menyentuh tubuh lawan dan sepembalas, mereka menjadi terdesak hebat. Cukup main-main ini ibu terdengar Mayani berseru. Nenek bu terkejut mendang miring. Buk Lukyat tidak mampu menghindar, terpaksa menangkis dan ketika tangkisannya bertemu dengan kaki menendang, tubuhnya terlempar dan terbanting sampai terguling-guling. Pergilah Mayani membentak dan tangan kirinya berhasil mendorong pundak Lusyong sehingga terjungka lalu bergulingan. Paman dan keponakan itu terluka, dan mereka berdua menjadi penasaran dan marah sekali. Dua orang wanita itu adalah keluarga Lau Beng si tangan Halilintar, musuh besar mereka yang hendak ditangkap atau dirobohkan. Seraat. Singgok tampak dua sinar berkelebat ketika Lusyong mencabut pedang mereka. Akan tetapi mereka adalah orang-orang gagah yang merasa diri mereka pendekar Xiaoling, maka tentu saja mereka memegang peraturan para pendekar dan tidak menyerang lawan dengan senjata tanpa memberi kesempatan mengeluarkan senjatanya atau tanpa memberi peringatan. Keluarkan senjata kalian kata Lukyat kepada mereka sambil memandang dengan sinar mati menantang. Juga Lusyong menahan senjatanya, tidak langsung menyerang melainkan menunggu lawan untuk mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi kedua orang wanita itu saling pandang sambil tersenyum dan berdiri menantang. Sekalian mengerti bahwa dia setuju kalau mereka berdua nenekmu dengan gerakan melainkan membacok mereka mengangguk karena saling pandang saja mereka sudah tahu akan isi hati masing-masing. Kami tidak takut menghadapi pisau mainan kanak-kanan itu. Kalau kalian hendak menggunakan pisau itu, maju dan lakukanlah. Kami tidak biasa menggunakan senjata menghadapi lawan yang bodoh seperti kalian kata Mayani dan ucapan itu diikuti suara tawa nenekmu. Tentu saja kedua orang wanita itu tidak sekedar membual atau menyombongkan diri. Adanya mereka berdua berani menantang Lukyat dan Lusyong dengan tangan kosong itu karena mereka berdua yakin dari pertandingan tadi bahwa dua orang murid Xiaolimpai itu bukan merupakan lawan yang terlalu berat baginya. Mereka yakin bahwa dengan tangan kosong pun mereka akan mampu mengalahkan dua orang lawan yang bersenjata pedang. Lukyat mengerutkan alisnya. Kami bukan laki-laki curang tidak biasa menyerang lawan yang bertangan kosong dengan menggunakan senjata. Hayo keluarkan senjata kalian katanya. Dengar, kata Mayani. Kami tidak menganggap kalian curang, melainkan bodoh. Bukan kalian yang menyerang kami yang tidak bersenjata, melainkan kami yang menyerang kalian dengan pedang kalian. Hayo jangan banyak cakap, kalau memang kalian berani, seranglah kami. Dua orang murid Xiaolimpai itu tentu saja menjadi semakin penasaran. Mereka saling pandang dan Lukyat mengangguk kepada keponakannya, anda berdua menyerang lawan dengan pedang. Mereka lalu mengelebatkan pedang mereka. Sambut pedangku Lukyat membentak sambil menyerang dengan pedangnya, menusuk ke arah dada dengan gerakan yang kuat dan amat cepat. Pedangnya meluncur seperti anak panah menuju ke arah dada nenek itu. Lihat serangan Kulusiong juga membentak dan pemuda ini menggerakkan pedangnya, bukan menusuk MKE edang itu ikut tertarik bersamatan, namun Lukyat Suayani. Gadis ini pun tidak menggelak dan setelah pedang mendekati ke arah leher Mayani. Serangan pemuda ini bahkan lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan serangan pamannya. Siuut tanda seru pedang di tangan Lukyat meluncur cepat ke arah dada nenek itu dan nenek bu hanya tersenyum saja seolah tidak tahu kalau dadanya terancam pedang yang siap menembus dada dan jantungnya. Melihat nenek itu sama sekali tidak menggelak atau menangkis, Lukyat yang berjiwa gagah itu menjadi ragu sehingga tusukannya menjadi lambat. Akan tetapi ketika ujung pedang hanya tinggal beberapa sentih lagi, tiba-tiba dari bawah menyambar tangan kiri nenek bu dan tahu-tahu pedang telah dicengkramnya dan sekali tarik, pegelangan Lukyat ke atas, ke dekat mulut. Nenek bu membuka mulutnya, menggigit pedang itu. Krek-krek-krek tanda seru pedang itu patah-patah terkena gigitan nenek itu dan beberapa potong kecil berada di mulut nenek bu. Lukyat terkejut bukan main dan dia cepat melompat ke belakang, memegang pedangnya yang tinggal sepotong. Pada saat itu, nenek bu meniup dengan mulutnya dan tiga potongan pedang meluncur seperti peluru ke arah tubuh Lukyat. Tokoh siau limpai ini terkejut dan cepat memutar pedang buntungnya menangkis. Potongan-potongan pedang itu terpukul runtuh dah terkejut bukan main sehingga wajahnya menjadi pucat dan keringat dingin membasai dahi dan leharnya. Sing tanda seru pedang di tangan lusung membacok ke arah leher Mayani, namun Mayani mengelak dan mencengkram lehernya, kedua tangannya dari kanan kiri mencengkram pedang ini. Krek-krek-krek tanda seru pedang itu patah-patah dalam cengkraman kedua tangan seolah-olah terbuat dari papan tipis yang rapuh saja. Lusung terbelalak dan wajahnya juga pucat. Dia melompat ke belakang, ke dekat pamannya dan mereka berdua memandang ke arah pedang di tangan mereka yang tinggal sepotong pendek. Pedang mereka bukanlah pedang biasa, melainkan pedang yang terbuat dari baja yang kuat. Namun dua orang wanita itu dengan tangan kosong menyambut pedang dan mencengkramnya sehingga pedang patah-patah. Lebih mengerikan lagi ulah nenek itu yang menggunakan giginya untuk menggigit patah-patah pedang Lukyat. Sebagai pendekar Siauling, paman dan keponakan yang sudah tahu benar bahwa telah beberapa kali menghela nafas panjang, Lukyat berkata dengan gagah. Kami mengaku kalah. Kalian boleh membunuh kami karena bagaimanapun juga, kangan halilintar mencari dan membunuhnya bersama semua orang Siauling Pai. Hihihi, kui siang, apakah orang ini sudah gila? Dia minta dibunuh. Kalau begitu, bunuh saja mereka. Tidak, ibu. Kita tidak boleh membunuh mereka. Mereka ini memang gila, jangan dengarkan permintaan mereka yang bukan-bukan. Hih, orang silu, kalau kalian memang orang-orang gagah, pendekar-pendekar sejati yang adil bijaksana dan tidak sembrono, mari kita berlomba. Kalian carilah bukti nyata bahwa pembunuh jahat yang menggunakan nama si tangan halilintar itu memang benar laubeng, dan kami akan mencari bukti bahwa penjahat itu bukan dia, melainkan orang lain yang hendak melakukan fitnah kepada laubeng. Kemudian wanita itu lalu meninggalkan mereka yang masih berdiri dengan tertegun di tempat itu. Paman, mereka itu lihai bukan main. Ilmu silat mereka aneh dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Sungguh heran, belum pernah aku melihat ilmu silat seperti kacau balau dan aneh namun tangguh bukan main. Paman kira dari aliran manakah ilmu silat mereka itu. Lukyat menghela nafas dan menggeleng kepala. Aku sendiri tidak yakin karena belum pernah melihat ilmu silat seperti itu. Akan tetapi aku pernah mendengar dari mendiang Tianho lo suhu bahwa di dunia persilatan terdapat banyak ilmu silat aneh, di antaranya terdapat ilmu-ilmu sesat yang amat sakti akan tetapi kalau-kalau dilatih membuat orangnya menjadi seperti gila. Melihat keadaan dua orang wanita tadi, terutama nenek yang seperti miring otaknya itu, aku menduga bahwa mereka telah menguasai apa yang disebut Yau Husin Kun, silat sakti siluman yang kabarnya merupakan ilmu silat kegabungan dengan sihir sehingga yang melatihnya dapat menjadi orang aneh. Dan mereka adalah keluarga atau orang-orang yang dekat dengan si Jahanam Laubeng Sitangan Halilintar. Sungguh berbahaya sekali keluarga itu. Akan tetapi mengapa mereka tidak mau membunuh kita, bahkan melukai, melihat kesaktian mereka, tentu dengan mudah mereka akan dapat membunuh atau melukai kita, Paman. Lukyat menggeleng-gelengkan kepala. Memang aneh sekali mereka itu. Melihat sikap mereka, apalagi ucapan nenek itu, mereka adalah orang-orang yang liar, akan tetapi nyatanya mereka tidak mau membuktikan bahwa mereka berdua bukanlah orang jahat, Lu Siong. Akan tetapi, Sitangan Halilintar yang kejam itu, adalah cucu si nenek dan sahabat baik putri Mancu tadi. Inilah yang membuat aku berpikir, Lu Siong. Seorang yang begitu kejam dan jahat tidak mungkin mempunyai keluarga yang demikian baik hati dan pemaaf, bukan? Dan dua orang wanita sakti yang memaafkan merupakan anggota keluarga begitu jahat seperti Sitangan Halilintar, bukan? Mengaku? Maksud Paman? Ya, kurasa ada benarnya kata-kata putri Mancu yang jelita tadi. Siapa saja dapat mengaku bahwa dia Sitangan Halilintar pembunuh dan pemerkosa itu bahkan aku yang sudah bertanding melawannya. Ah, apakah Paman bermaksud menghentikan usaha kita untuk melaporkan kepada Lam Leong Magiok tentang anak angkatnya yang jahat itu? Apakah kemaerinya tidak perlu dibalas? Bukan begitu, Lu Siong. Kurasa tantangan Putri Mancu tadi ada benarnya. Mari kita sambut tantangannya tadi. Kita cari bukti bahwa penjahat pembunuh yang mengaku berjuluk Sitangan Halilintar itu betul lau-reng adanya. Sementara ini dalam laporan kita nanti kepada Lam Leong Magiok, kita hanya melapor bahwa ada penjahat berlengan kiri buntung yang mengaku berjuluk Sitangan Halilintar dan pandai bersilat aliran Siaulimpai. Kita tidak perlu mengatakan. Dengan. Pasti. NG, anak angkat Lam Leong. Akan. Dia pun hanya mengira-ngira saja, Lu Siong. Semua itu belum merupakan bukti nyata, tepat seperti yang dikatakan Putri Mancu tadi. Bukan tidak mungkin ada seorang yang juga buntung lengan kirinya dan lihai sekali, melakukan semua kejahatan itu dengan menggunakan nama julukan Sitangan Halilintar untuk menjatuhkan fitnah kepada lau-reng itu. Tentu saja bukan mustahil bahwa penjahat itu benar-benar lau-reng. Bagaimanapun juga, kita perlu melaporkan kepada Lam Leong Magiok karena ini merupakan kewajibannya untuk menghukum kalau benar anak angkatnya itu yang menjadi penjahat dan untuk membersihkan nama anak angkatnya kalau memang lau-reng tidak melakukan kejahatan itu. Bagaimanapun juga, Lu Siong, kita adalah orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu menentang kejahatan. Engkau tidak ingin kalau kita melakukan balas dendam kematian so tentu saja tidak, Paman. Setelah ku pertimbangkan, pendapat Paman itu benar sekali. Baiklah, Paman, mari kita melanjutkan perjalanan dan selain melapor kepada Lam Leong Magiok, kita menyelidiki siapa sebenarnya pelaku kejahatan itu, siapa yang menggunakan julukan Sitangan Halilintar itu, lau-reng ataukah orang lain. Paman dan keponakan itu lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju Taisan di lareng dekat puncak pegunungan Leong San terdapat sebuah perkampungan para petani. Jumlah penduduk dusun itu tidak banyak, hanya sekitar 50 kepala keluarga. Di antara rumah-rumah di dusun dekat puncak ini terdapat sebuah rumah besar, paling besar di antara rumah-rumah di situ. Inilah rumah Libun Si Muka Tengkorak, orang yang termuda dari Cheong Yang Go Tai Hiap yang berusia sekitar 52 tahun akan tetapi dia tidak pernah menikah dan hidup sebagai seorang pertapa di dusun dekat puncak itu. Seperti kita ketahui, orang pertama dan kedua dari Cheong Yang Go Tai Hiap, lima pendekar besar Cheong Yang, telah tewas bersama istri mereka di Sochiu di serbu pasukan. Tiga orang anggota Cheong Yang Go Tai Hiap yang lain, yaitu orang ketiga Cheong Ho Senin berusia 57 tahun juga tidak berkeluarga, dan orang keempat BHA Kam berusia 55 tahun bersama istrinya dan putrinya BHA Siu Chen berusia 20 tahun, dan orang kelima Libun, dapat lolos dari seragapan pasukan pemerintah. Mereka semua lalu melarikan diri ke Liyong San dan kini tinggal bersama di rumah Si Muka Tengkorak Libun. Mereka pergi dan bersembunyi di tempat ini karena mereka menjadi orang buruan pemerintah. Bersama mereka ikut pula Song Chin, pemuda berusia 22 tahun putera mendiang Kiam Sian Song Kui. Seperti kita ketahui, BHS Siu Chen yang berusia 20 tahun, tadinya sudah ditunangkan dengan Song Chun, kakak Song Chin. Akan tetapi kita ketika melihat Song Chin membuntungi lengan Xiao Beng, hati BHS Siu Chen memberontak dan ia menjadi benci kepada Song Chun yang dianggapnya curang, pengecut dan kejam dan ia menyatakan putus hubungan dengan Song Chun yang kemudian lari meninggalkan rombongan yang mengungsi ke Liyong San itu. Tiga orang kakak beradik seperguruan ini hidup tenang di dekat puncak Liyong San itu. Mereka hidup sebagai petani, setiap hari bekerja di ladang, mandi sinar matahari dan menghirup udara sejuk dan jernih, menikmati kehidupan yang serba tenang, tenteram, di mana tidak terdapat masalah, tidak terdapat kekerasan dan permusuhan seperti yang pernah mereka alami ketika mereka hidup di dunia Kang Ou. Akan tetapi karena mereka pendekar-pendekar yang tangguh, mereka tidak pernah dapat meninggalkan latihan ilmu silat yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Juga di tempat yang indah ini, Seng Chin dan BHS Yul Chin setiap hari berlatih silat di bawah bimbingan tiga orang pendekar itu. Tidak keliru pendapat orang-orang tua bahwa cinta kasih tumbuh dari pergaulan yang ngerat. Demikian pula dengan BHS Yul Chin dan Song Chin. Bagi Song Chin memang sejak dulu ia menaruh hati kepada Siul Chin. Akan tetapi tadinya Siul Chin telah ditunangkan kepada Seng Chun sehingga baik Song Chin maupun Siul Chin tidak memiliki keinginan yang bukan-bukan. Seng Chin berusaha menghilangkan rasa cintanya kepada gadis yang sudah menjadi tunangan kakaknya itu. Sebaliknya Siul Chin juga tidak pernah memperhatikan Song Chin karena dia merasa bahwa ia akan menjadi jodoh Song Chin, hal yang telah disepakati keluarga kedua pihak. Akan tetapi, Siul Chin memutuskan hubungannya dengan Song Chin karena ia benci melihat watak tunangannya yang dianggapnya curang, pengecut dan kejam itu. Kini ia tinggal di tempat sunyi dekat puncak Liyong San dan setiap hari ia bergaul dengan Song Chin. Mulai tampaklah olehnya betapa watak Song Chin jauh lebih berbeda dibandingkan watak Song Chin. Song Chin adalah seorang yang lembut, bijaksana, baik budi dan biarpun dia tidak segagah Song Chun, namun pemuda ini juga tampan dan ilmu silatnya juga cukup tangguh. Mulai tumbuh rasa cinta di hati gadis berusia 20 tahun itu. B.H.E. Kim yang berjuluk Sintou, Copek Sakti, orang keempat dari Cheong Yang Ngotai Hiap bersama istrinya melihat gejala ini. Mereka bersepakat untuk menjodohkan puteri tunggal mereka dengan Song Chin karena Siu Chin sudah menyatakan putus dengan Song Chun dan berkeras tidak mau dijodohkan dengan bekas tunangannya itu. B.H.E. Kim mengajak Su Heng-nya, Chi Yang Hau-seng dan Sute-nya, Libun untuk berunding mengenai keinginannya menjodohkan puterinya dengan Song Chin. Dua orang pendekar itu pun menyatakan persetujuan mereka mengingat bahwa pertalian jodoh antara Siu Chin dan Song Chun telah putus. Demikianlah, pada suatu hari diadakan upacara pertunangan antara Siu Chin dan Song Chin. Perjodohan antara mereka ditunda, menanti dua hal. Pertama, perkabungan Song Chin sudah lewat, dan kedua Song Chun belum diberitahu lebih dulu tentang perjodohan bekas tunangannya dengan adiknya itu. Setelah mereka bertunangan, hubungan antara Song Chin dan Siu Chin menjadi semakin akrab. Namun, keduanya saling menjaga sehingga betapa rindunya hati mereka namun tetap menjaga jarak sehingga tidak akan melanggar tata sesila. Dengan kasih sayang yang suci murni terhadap satu sama lain, mereka berdua dapat saling menjaga keutuhan kehormatan masing-masing dan kasih murni itu dapat mencegah mereka terseret oleh nafsu birahi. Sebelum menikah, hubungan mereka harus merupakan hubungan antara sahabat, atau antara saudara, tidak dikotori cinta nafsu birahi. Pada suatu sore, Song Chin dan Siu Chin seperti biasa berlatih silat di dalam taman bunga yang mereka pelihara bersama sehingga merupakan taman bunga yang indah. Tiga orang pendekar itu bercakap-cakap di ruangan depan. Chiang Hu Senin yang berusia 57 tahun, kehilangan wataknya yang selalu gembira. B.H.E. Kam yang berusia 50, jubahnya masih kedodoran seperti dulu, dan Li Bun yang berusia 53 tahun bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak, maka ia dijuluki si muka tengkorak. Melihat keakraban antara anakku dan Song Chin, aku berpendapat sebaiknya mereka segera dinikahkan, kata B.H.E. Kam si copet sakti kepada dua orang saudara seperguruan itu. Chiang Su Heng, kuanggap dapat menjadi wali mewakili Su Heng Song Kui yang sudah meninggal. Bagaimana pendapatmu, Su Heng? Chiang Hu Sen yang gemuk pendek itu tertawa senang. Hihihihi, pendapatmu itu baik sekali. Aku akan dapat menikmati arak pengantin sebagai wali pengantin pria tentu aku mendapatkan kehormatan pertama, hahaha. Aku setuju sekali, B.H.E. Su Heng. Putrimu itu sudah berusia 20 tahun dan Song Chin sudah berusia 22 tahun. Sudah tiba waktunya bagi mereka untuk berumah tangga dan yang penting lagi, kasihan kalau orang-orang muda seperti mereka harus melewatkan masa mudanya di tempat sunyi ini. Setelah menikah mereka dapat turun gunung, kembali ke So Chin dan membentuk keluarga bahagia. Tentu masih ada. Peninggalan keluarga Song di So Chiu, setidaknya para sahabat kedua Su Heng Song tentu siap membantu Song Chin, kata Libun. Akan tetapi bagaimanapun juga, perkabungan yang dilakukan Song Chin atas kematian ayahnya haruslah penuh lebih dulu yang kukira hanya tinggal 2 bulan lagi. Tentu saja hal itu sama sekali tidak boleh dilanggar, kata B.H.E. Kam dan tiga orang itu selanjutnya bercakap-cakap sambil minum arak untuk mengusir hawa dingin yang mulai menyelimuti dusun di dekat puncak itu. Sementara itu, Song Chin dan Siu Chin selesai berlatih silat. Mereka lalu duduk mengasuh di atas bangku panjang dalam rumah itu, menghapus keringat yang membasai leher dan muka. Wajah Siu Chin tampak segar kemerahan dan rambutnya agak kusut, namun semua itu menambah kecantikannya sehingga Song Chin yang duduk di sebelahnya memandang dengan terpesona. Ih, Chin ko, kakak Chin, mengapa engkau memandangku seperti itu seperti apa Song Chin tersenyum tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah gadis itu, terutama ke arah mulutnya yang manis. Seperti, seperti, metu kucingku memandang aku sewaktu aku makan. Wah, memangnya aku ini kucing dan engkau. Engkau. Keduanya tertawa geli dan gembira. Katakan terus terang, Chin ko. Apa saja yang kau lihat kalau engkau memandang aku seperti itu? Di antara kita harus jujur terbuka dan tidak ada yang menyimpan rahasia, bukan? Chin moi, adik Chin, kalau aku berterus terang, engkau tentu tidak akan marah, bukan? Dan engkau mau memaafkan aku kalau keterus teranganku menyinggungmu dan membuatmu tidak senang. Chin ko, aku tidak percaya bahwa engkau akan begitu tega untuk menyinggung dan membuat aku tidak senang. Katakanlah, aku memandangmu dan melihat betapa engkau cantik jelita seperti seorang dewi, Chin moi dan semakin mendalam rasa cinta di dalam hatiku yang telah tumbuh sejak dulu, sejak engkau dan aku masih remaja. Diam-diam aku mencintaimu, Chin moi, hanya tentu saja hal itu ku rasakan secara diam-diam. Engkau cantik jelita dan di dunia ini tidak mungkin ada keduanya. Wajah Siu Chen menjadi kemerahan, bibirnya terbuka dalam senyum dan matanya bersinar-sinar, wanita mana yang tidak akan merasa bahagia sekali mendapatkan pujian seperti itu. Apalagi kalau yang memuji itu tunangannya sendiri, pemuda yang juga dicintainya. Airh, koko, engkau terlalu memuji, jangan merayu titik. Sungguh mati, moi-moi, pujianku itu bukan sekedar merayu, bukan hanya di mulut, melainkan timbul dari lubuk hatiku. Aku sudah jatuh kepadamu semenjak engkau remaja dulu. Hem, kalau benar demikian, mengapa sejak dulu engkau diam-diam saja, Chin ko? Tentu saja, Chin moi. Aku takut menyatakan perasaan hatiku padamu. Bagiku, engkau seperti bidadari kahyangan, bagaimana aku berani menyatakan cintaku? Apalagi orang tuaku memutuskan untuk menjodohkan kakak Song Chun denganmu yang disetujui orang tuamu dan engkau bertunangan dengan Chun ko, aku hanya berani memandang dan mengagumimu dari jauh. Aduh, kasihan engkau, Chin ko, kata Siu Chen sambil memegang tangan pemuda itu jari-jari tangan mereka saling menggenggam dan mermas. Selama ini mereka hanya berani menyatakan cinta dan kemesraan dengan saling mempertemukan jari-jari tangan mereka, tidak berani berbuat lebih dari itu karena mereka tetap menjaga harga diri masing-masing dan membatasi kesopanan. Maka, biarpun aku merasa kasihan kepada Chun ko dan timbul harapanku ketika engkau memutuskan hubunganmu dengan Chun ko dan ternyata sekarang engkau menjadi calon istriku. Cheng moi, apakah sebelum ini engkau tidak sedikitpun pernah memandang dan memikirkan diriku Siu Chen tersenyum? Jangan kecewa kalau aku bicara terus terang, Chin ko. Tidak, aku bahkan akan merasa senang kalau engkau bicara terus terang, Chen moi. Begini, ketika remaja dulu, aku menganggap engkau dan Chun ko hanya sebagai saudara-saudara seperguruan, sama-sama keturunan anggota Cheng Yang Go Tai Hiap. Terus terang saja aku merasa kagum kepadamu dan juga kepada Chun ko. Sama sekali belum ada perasaan cinta dalam hatiku, bahkan aku tidak mengerti dan apa dan bagaimana perasaan cinta itu. Kemudian, engkau tahu bahwa orang tuamu dan orang tuaku menyetujui untuk menjodohkan aku dengan Chun ko. Aku tidak berani menolak dan setuju saja, apalagi aku melihat bahwa Chun ko adalah seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa. Dan tentu saja sebagai tunangan, aku mencoba untuk menumbuhkan cinta kepada calon suamiku itu dan aku tidak berani memandang pria lain, termasuk engkau yang ku anggap sebagai calon adikku. Akan tetapi, lalu terjadi peristiwa yang menjijikan itu. Ketika melihat Chun ko bertindak begitu curang dan kejam terhadap Lao Beng, aku menjadi muak dan timbul kebencian di hatiku. Aku tidak sudi menjadi istri seorang laki-laki securang dan sekejam itu, maka kau langsung memutuskan hubungannya setelah kita tinggal di sini dan aku mengenalmu lebih baik. Siu Chen tidak melanjutkan ucapannya, menundukkan muka dengan malu-malu. Lalu bagaimana, moi-moi lanjutkanlah dan katakan saja terus terang. Lalu orangtuaku menjodohkan denganmu dan aku, aku setuju, Hmm, kalau begitu engkau menjadi calon istriku karena hendak mentaati orang tua saja? Sebetulnya tidak ada perasaan apapun dalam hatimu terhadap diriku? Tidak ada cinta seperti aku mencintaimu. Hush! Siu Chen menggerakkan tangan dan jari-jari tangannya menutup mulut Song Chin. Jangan berkata begitu, Chin Po. Katakanlah bahwa engkau juga mencintaku, Chen Moi. Ayah, mengapa engkau belum juga percaya kepadaku? Apakah sikapku selama ini masih kurang menghakinkan? Baiklah kalau engkau menghendaki, Chin Po. Aku cinta kepadamu nah, puaskah engkau? Kalau aku tidak mencintaimu apa kau kira aku mau dijodohkan denganmu? Chen Moi tanda seru. Saking girang hatinya, Song Chin merangkul. Akan tetapi Siu Chen menghindar dan menggeser duduknya, menangkap kedua tangan pemuda itu sehingga tentu saja Song Chin tidak dapat merangkulnya. Eh, Chen Moi. Mengapa engkau menolak? Kita saling mencinta, bahkan kita sudah bertunangan, mengapa engkau selalu menghindar apabila aku hendak memelukmu? Bukankah hal itu hanya merupakan pelepasan rasa rindu dan cinta kita? Engkau benar, Chin Po. Akan tetapi bagaimanapun juga, kita ini terkurung oleh tata susila yang sudah diterima masyarakat sehingga tidak dapat bebas begitu saja melakukan apa yang kita rasakan. Biarpun kita menganggap hal itu tidak apa-apa dan pantas, namun karena telah menjadi hukum yang diterima masyarakat bahwa itu tidak benar, terpaksa. Kita juga harus menyesuaikan diri. Maka, kita harus mampu menahan dorongan hati kita sendiri, Chin Po. Seng Chin menghela nafas panjang dan dia menggunakan jari-jari tangannya untuk membelai tangan tunangannya. Aku tahu mengapa cumbu dan belayan antara dua orang yang belum menikah dianggap tidak pantas, Chin Moi. Memang harus diakui bahwa perbuatan itu mendatangkan rangsangan birahi dan kalau batin tidak kuat dapat menjurus ke arah hal-hal yang melanggar kesusilaan. Baiklah, aku tidak kecewa, bahkan bangga sekali bahwa engkau dapat mengendalikan diri, dan maafkan aku tadi yang menuntut lebih daripada apa yang sepantasnya kau lakukan. Aku gerang engkau dapat mengerti, Chin Po. Mari, kita pergi mandi, sebentar lagi aku harus membantu di dapur menyiapkan makan malam. Dua orang ini bergandeng tangan meninggalkan taman dan memasuki rumah melalui pintu belakang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada sepasang metu yang memandang mereka dengan sinar metu berkilat penuh cemburu dan kemarahan. Malam itu gelap sekali. Hujan yang turun membuat udara menjadi sangat dingin sehingga semua orang yang tinggal di dusun-dusun di sekitar pegunungan Liong San lebih suka mengeram dalam kamar yang lebih hangat. Juga semua penghuni rumah Libun lebih suka berada dalam kamar masing-masing setelah mereka makan malam. Mereka semua merasa tenang dan tentram karena mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggu rumah tempat tinggal mereka, rumah yang cukup besar dengan pekarangan dan taman yang luas. Pemilik rumah itu adalah Libun, orang kelima dari Cheong Yang Go Tai Hiap yang terkenal sebagai pendekar-pendekar liai dan juga sebagai patriot-patriot yang penuh semangat. Libun terkenal dengan pedang hitamnya dan ia tidak pernah berkeluarga, hidup sebatang kere sebagai seorang pertapa perantauan. Pada waktu itu, setelah perjuangan mereka menentang pemerintah Manju gagal dan dan dua orang yang pertama dan kedua, kakak beradik Song, tewas oleh pasukan pemerintah penjajah Manju, tiga orang sisa dari Cheong Yang Go Tai Hiap berkumpul dan tinggal di dusun dekat puncak Liyong San untuk menghindarkan pengejaran pasukan kerajaan Manju. Mereka semua tinggal mondok di rumah Libun yang besar. Selain cuan rumah Libun yang liai, di situ tinggal pula Bhekam, orang keempat dari Ngor Go Tai Hiap, lima pendekar besar, yang dikenal sebagai Sintou, Malaika Chopet, juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia tinggal mondok bersama istri dan seorang putrinya, yaitu Bhe Siu Chen yang juga merupakan seorang gadis pendekar yang lihai. Terdapat pula di rumah itu Cheong Houseng, orang ketiga dari Ngor Go Tai Hiap yang mempunyai tingkat kepandayan lebih tinggi daripada Bhekam atau Libun. Selain empat orang lihai ini, di situ terdapat pula Song Chin, Putra Mendiang Song Kuan yang berjuluk Kiam Sian, Dewa Pedang, orang kedua dari lima pendekar itu. Pemuda ini juga cukup lihai. Lima orang yang lihai ilmu silatnya tinggal di rumah besar itu. Siapa yang akan berani mengganggu? Mengganggu rumah itu sama dengan mengusik sarang harimau. Akan tetapi, ketika semua orang penghuni rumah itu tertidur pulas karena malam telah larut, sudah lewat tengah malam, ada bayangan berkelebat di atas genteng tidak menimbulkan suara. Ini menunjukkan bahwa Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, orang itu memang sudah tinggi tingkatnya. Tak lama kemudian, bayangan hitam itu telah bergerak menyelinap di dalam rumah itu dan berhenti di luar jendela kamar tidur BHS Yu Chen. Dia mengeluarkan sebatang Hiyo Swa, Dupalidi, dan membakar ujungnya. Tercium bau harum setelah ujung Hiyo Swa terbakar. Cepat dia memasukkan benda itu melalui celah-celah jendela sehingga asap Hiyo Swa itu mengepul dalam kamar. Bayangan itu mendekam di bawah jendela. Setelah menanti beberapa lama sampai Hiyo Swa yang ujungnya membara mengeluarkan asap itu terbakar habis, dia lalu mengeluarkan dua buah butir pil dan memasukkannya ke mulut. Lalu dengan sedikit pengerahan tenaga, dia sudah dapat membuka paksa daun jendela, melompat masuk dan menutupkan lagi daun jendela. Bau harum memenuhi kamar itu. Dengan tenangnya, bayangan hitam itu menyalakan sebatang lilin kecil di atas meja sehingga kamar itu tidak gelap sekali, diterangi nyala lilin yang remang-remang. Lalu dihampirinya pembaringan yang tertutup ke lambu. Ketika ia menyingkap ke lambu, tampak Siul Chen tidur telentang dalam keadaan pulas. Bayangan itu tersenyum. Dupalidi yang asapnya mengandung racun pembius yang amat kuat itu ternyata telah bekerja dengan baik. Untuk mendapat keyakinan, dia menguncang-guncang pundak gadis itu, namun Siul Chen tidak terbangun seperti dalam keadaan pingsan. Bayangan hitam itu tersenyum senang dan melanjutkan perbuatannya yang telah direncanakannya sejak sore tadi, tanpa gengguan karena selain seisi rumah telah tidur nyenyak, juga Siul Chen sendiri dalam keadaan tidur pulas oleh pembius itu. Menjelang pagi, setelah Siul Chen mengeluh dan menggerakkan tubuhnya, barulah si bayangan hitam itu turun dari pembaringan. Siul Chen terkejut sekali. Nalurinya yang tajam tidak terpengaruh pembius lagi yang sudah mulai meninggalkannya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Ia cepat menyingkap ke lambu dan melompat turun dari atas pembaringan. Akan tetapi ia menjerit ketika mendapat kenyataan bahwa dirinya tidak berpakaian. Cepat ia menyambar selimut untuk menyelimuti tubuhnya dan pada saat itu, ia melihat bayangan hitam melompat ke atas kos jendela. Lilin kecil di atas meja masih menyala dan dalam cuaca yang remang-remang itu Siul Chen melihat seorang laki-laki yang masih muda dan yang mendatangkan kesan adalah bahwa laki-laki itu buntung lengan kirinya. Lengan baju kiri itu menggelantung kosong, jelas nampak bahwa lengan kirinya telah buntung. Kau, kau! Siobeng tanda seru-seru Siul Chen. Laki-laki itu tertawa dan sekali berkelebar tubuhnya lenyap dari situ. Siul Chen hendak mengejar, akan tetapi teringat bahwa ia telanjang. Maka cepat ditanggalkannya selimutnya dan ia memakai pakaiannya yang berserakan di atas tempat tidur. Pada saat itu baru ia mendapat kenyataan yang membuat ia terkejut dan ia pun menangis terseduh-seduh, menelungkup di atas pembaringannya. Ia telah diperkosa orang. Ia menjerit dan menangis oleh kenyataan yang amat menguncang batinnya itu. Jerit tangis Siul Chen membangunkan semua penghuni rumah. Empat orang laki-laki yang kesemuanya ahli-ahli silat yang tangguh, segera berlompatan keluar dari kamarnya dan dengan cepat mereka berdatangan ke depan kamar Siul Chen karena dari kamar itulah keluarnya jerit tangis itu. Siul Chen, apa yang terjadi? Teriak BHAKAM sambil mengetuk-ngetuk daun pintu kamar putrinya. Tidak ada jawaban, hanya tangis mengguguk yang terdengar. Chen Moi, bukalah pintunya tanda seru Song Chin juga mengetuk dan dia merasa khawatir sekali. Siul Chen, kalau tidak segera kau buka, akan ku jebol daun pintu ini kata Libun. Akan tetapi tetap saja pintu tidak buka bahkan tangis itu semakin mengguguk. Kita buka pintu ini dengan paksa kata Libun dan mendengar ini, BHAKAM dan Song Chin yang sudah tidak sabar lagi lalu mendorong daun pintu. Berak tanda seru daun pintu terbuka dan semua orang menyerbu masuk. Siul Chen, apakah yang terjadi? BHAKAM menghampiri pembaringan di mana gadis itu rebah menelungkup sambil membenamkan mukanya dibantal dan menangis. Libun lalu menyalakan sebatang lilin besar sehingga keadaan di dalam kamar itu menjadi terang. Kini semua orang melihat daun jendela yang terbuka dan hidung mereka mencium bau harus yang ditinggalkan asap pemius yang sudah meninggalkan kamar itu. Cheng Moi, mengapa engkau menangis? Tanda tanya Song Chin menghampiri pembaringan dan hendak menyentuh pundak gadis itu. Akan tetapi ia melihat bercak darah pada cilam pembaringan yang awut-awutan itu. Tiba-tiba BHAKAM memegang lengan Song Chin dan menariknya menjauh dari pembaringan. Pada saat itu, Nyonya BHAKAM berlari memasuki kamar. Siu Chen, ada apakah? Anakku tanda tanya Nyonya itu segera menubruk anaknya. Akan tetapi, Chiang Housen yang gemuk pendek itu tiba-tiba sudah melompat ke arah jendela dan keluar diikuti oleh Libun. Dua orang pendekar tua ini sudah dapat menduga apa yang terjadi dan mereka berusaha untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi setelah tiba di atas, mereka tidak melihat bayangan orang, maka mereka turun dan kembali ke kamar Siu Chen. Siu Chen sudah duduk di atas tempat tidur, dirangkul ibunya. Song Chin terduduk di atas kursi, kepalanya menunduk sampai dagunya menempel leher. BHAKAM mengerutkan alis dan ketika Chiang Housen dan Libun memasuki kamar, dia sedang bertanya. Siu Chen, hayo katakan apa yang terjadi. Kamar ini bau keharuman aneh, mungkin obat dius dan engkau, hayo katakan apa yang terjadi semalam. Siu Chen menahan isatnya, mengangkat muka dan memandang ke arah Song Chin yang duduk di atas kursi di sudut kamar. Titik. Chin Ko, maafkan, aku. Dan ia pun menangis lagi, terkulai lemas dalam rangkulan ibunya. Siu Chen, beginikah sikap seorang yang gagah? Hayo, katakan, siapa yang telah melakukan kekejian terkutuk ini bentak BHAKAM lagi, mukanya merah sekali karena marah. Gadis itu kembali memandang kepada Song Chin. Pemuda itu pun memandangnya. Dia tahu bahwa gadis itu merasa berat untuk bercerita karena kehadirannya, maka ia lalu bangkit berdiri dan melangkah hendak keluar dari kamar itu. Titik. Chin Ko, jangan pergi tanda seru. Engkau berhak mengetahui. Engkau harus mendengar. Tiba-tiba Siu Chen berkata dan seolah timbul tenaga baru dalam dirinya. Isatnya terhenti dan biarpun air matanya masih berberai, ia dapat bicara dengan jelas. Ayah, ibu, Paman Chiang dan Paman Li, juga Chin Ko, ketahuilah bahwa ada seseorang semalam telah menodeku. Dia memperkosaku selagi aku dalam keadaan terbius dan tidak ingat apa-apa. Semua orang tidak merasa kaget karena semua sudah menduga akan kejadian itu. Kami tahu, akan tetapi siapa yang melakukan ini? Hayo ceritakan BHAKAM yang marah sekali membentak lagi. Baru saja, ketika aku terbangun, aku melihat bayangan melompat dan berdiri di kosen jendela itu. Dia tidak bicara, juga wajahnya tidak dapat kulihat jelas karena cuaca hanya remang-remang dan gelap, akan tetapi yang jelas sekali dia. Lengannya. Lengan kirinya buntung titik. Lau Beng tanda seru teriak Song Chin. Keparat, Jahanam. Dia itu Lau Beng, bukan tanya BHAKAM kepada putrinya. Aku pun mengira demikian dan ku teriakin sama si Lau Beng. Akan tetapi dia tidak menjawab dan melompat pergi. Aku tidak dapat mengejar karena aku, aku, harus berpakaian dulu. Jahanam. Kurang ajar anak itu. Agaknya dia membalas dendam karena kita menghajarnya dulu, kata Libun. Ya, sudah jelas dia orangnya. Selain bukti bahwa pelakunya berlengan kiri buntung, juga besar alasannya yang mendorong dia melakukan perbuatan terkutuk itu. Tentu dia membalas dendam karena lengannya juga dibuntungi, kata Chiang Ho Seng. Seng Chin juga marah, akan tetapi pemuda itu diam-diam merasa sangsi. Akan tetapi para susiok, paman guru, kalau benar si Lau Beng yang melakukan, mengapa ia membalas dendam kepada Chen Boy? Chen Boy tidak bersalah apapun terhadap dia. Hem, orang yang sudah bergaul akrab dengan seorang putri penjajah mancu, mana mungkin pantang melakukan segala kejahatan. Tentu dia telah menjadi penjahat cabul pula dan dia hendak menghancurkan perasaan kita dengan perbuatannya terhadap Siu Chen. Sementara itu, Siu Chen sudah menangis lagi dalam rangkulan ibunya yang juga menangis. Kita harus bertindak. Kita harus cari Jahanam itu dan membunuhnya, kata BHA Kam sambil mengepal kedua tangannya. Tenanglah, Sute, adik seperguruan, kita harus membicarakan hal ini dengan kepala dingin agar dapat diambil tindakan yang tepat. Mari kita biarkan Siu Chen bersama ibunya dan kita bicarakan soal ini, kata Song Chin keluar dari kamar Siu Chen yang masih menangis dalam rangkulan ibunya. Sudah, hentikan tangismu, anakku ayahmu pasti akan membalaskan sakit hati ini. Ibu, bagaimana aku dapat berhadapan dengan Sinko? Setelah terjadi peristiwa dengan diriku ini, apakah Sinko masih mau melanjutkan perjodohan ini? Ah, ibu dia tentu akan memandangku dengan hina, menganggap aku kotor. Ah, lebih baik mati saja daripada begini, ibu titik. Nyonya BHA menguatkan hatinya. Sebagai seorang wanita, ia pun tahu benar bahwa pada umumnya, seorang wanita yang sudah bukan perawan lagi akan dicemoh dan dianggap rendah oleh laki-laki. Akan tetapi demi membesarkan hati puterinya ia berkata, Aku kira Song Chin bukan laki-laki seperti itu, anakku. Biarpun masih muda, dia bersikap bijaksana. Aku yang akan bicara dengannya, Siu Chen dan aku yang akan menjelaskan bahwa engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Peristiwa ini merupakan kecelakaan, suatu perkosaan, sama sekali tidak mencemarkan kehormatanmu sebagai wanita. Nyonya BHA maklum bahwa apa yang dikatakannya itu sebetulnya berlawanan dengan isi hatinya. Ia tahu benar bahwa pada umumnya, kaum pria memandang keperawanan seorang wanita sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang amat berharga, sesuatu yang menjadi syarat mutlak bagi seorang calon istri. Ucapan ibunya itu setidaknya menghibur hati Siu Chen. Ibu, benar, benarkah itu titik? Tentu saja ibu benar, nak. Sekarang mandilah, bertukarlah pakaian dan keluarlah dari kamar seperti biasa. Urusan ini hanya diketahui oleh anggota keluarga saja, jangan sampai diketahui orang lain. Siu Chen merasa terhibur dan timbul harapan baru dalam hatinya. Ia lalu pergi mandi dan nyonya BHA menyusul suaminya yang sedang berunding dengan Chiang Houseng, Libun dan Song Chin. Tiga orang sisa anggota lima pendekar besar itu merasa yakin bahwa pelaku Jahanam itu pastilah Lau Beng, putera mendiang Lau Heng San yang pernah menjadi antek penjajah mancu. Apalagi Lau Beng mendatangkan perasaan benci dalam hati mereka karena pemuda itu bergaul akrab dengan putri Mayani, putri seorang pangeran mancu dari kota raja. Dan lebih dari itu, Lau Beng ini yang menjadi biang keladi sehingga dua orang rekan mereka yang tertua, yaitu Song Kuan dan Song Kui tewas dikeroyok prajurit mancu. Kini, Siu Chen diperkosa orang dan sungguhpun Siu Chen tidak dapat melihat wajah pemerkosanya karena gelap, namun bukti lengan kiri yang buntung, membuat mereka yakin bahwa pemerkosanya tentu Lau Beng yang buntung lengan kirinya. Setelah merundingkan dan mempertimbangkan dari segala sudut pandangan, Chiang Hau Seng berkata, tak dapat diragukan lagi, Lau Beng yang melakukan perbuatan diadab ini. Persoalannya sekarang apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus kita lakukan kecuali mencari dan membunuh keparat itu kata B.H.E.K.M. yang marah dan merasa sakit hati sekali mengingat apa yang menimpa diri anak tunggalnya. B.H.E.S.U.T., kita harus ingat bahwa Lau Beng memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, bantah Chiang Hau Seng. Kami tidak takut seru libun. Kami akan maju berempat dan tentu akan dapat membunuhnya. Chiang Hau Seng tertawa. Hanya sebentar dia tadi terpengaruh peristiwa yang menimpa diri murid keponakannya, akan tetapi sekarang dia sudah pulih dan tenang kembali sehingga muncul tawanya yang memang selalu berada di mulutnya. Haha, aku juga tidak takut liste. Aku hanya memperhitungkan dan bersikap hati-hati. Apa artinya kalau kita maju bersama kemudian gagal? Kita tidak boleh hanya mengandalkan keberanian, akan tetapi harus memakai perhitungan. Ingat, perjuangan kita menentang penjajah manju juga mengalami kegagalan karena kita hanya mengandalkan keberanian tanpa perhitungan matang. Keberanian tanpa perhitungan hanya merupakan kenekatan yang ngawur. Selain itu, harus diingat bahwa di sana ada Lem Leong, Naga Selatan, Matai Hiap yang menjadi ayah angkat dan guru Lao Beng. Juga ada Siu Lim Pai karena Lao Beng sudah dianggap sebagai murid Siu Lim Pai. Kalian tentu tidak suka kalau sampai terjadi kesalahpahaman dan bentrok dengan Matai Hiap dan Siu Lim Pai. Hem, Ciyang Suheng, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya BHA Kam penasaran karena tentu saja dia tidak mau menghentikan keinginannya untuk membalas dendam kepada pemerkosa putrinya. Itulah yang harus kita pikirkan sekarang, yakni mengambil care yang terbaik. Seng Chin, mengapa engkau diam saja sejak tadi? Bagaimana menurut pendapat Mu Ciyang Huseng bertanya kepada pemuda yang sejak tadi hanya diam saja seperti orang bingung. Saya hanya menurut saja apa yang Semwi Susiok, Paman Guru bertiga, putuskan, katanya. Sekarang begini saja. Agar tidak salah paham dengan Lam Leong Magiok dan Siu Lim Pai, juga agar kedudukan kita lebih kuat sehingga tidak akan gagal menghukum si jahat Lao Beng, sebaiknya kita bersama pergi melapor ke Siu Lim Pai dan kepada Matai Hiap untuk minta pertanggung jawabnya. Bagaimana pendapat kalian? Semua menyatakan setuju dan demikianlah, pada keesokan harinya, empat orang itu berangkat meninggalkan puncak Leong San. Seng Chin merasa agak gelisah karena sejak malam tadi, Siu Chen tidak pernah menampakkan diri. Bahkan BHA Kam dan istrinya memasuki kamarnya dan minta agar ia keluar karena semua orang akan pergi, gadis itu menolak. Ia hanya menggelengkan kepala dan mengerutkan alisnya. Ia tidak menangis lagi, akan tetapi wajahnya membayangkan kesedihan luar biasa. Melihat keadaan anaknya ini, BHA Kam hanya menghela nafas panjang dan memesan kepada istrinya agar dapat menghibur anak mereka dan menjaga agar anak mereka tidak melakukan hal yang bukan-bukan, misalnya membunuh diri. Setelah mereka semua pergi, Siu Chen didekati ibunya dan dihibur, dengan suara gemeter ibunya berkata, Siu Chen, jangan engkau terlalu tenggelam ke dalam kesedihan. Ayahmu tadi khawatir kalau-kalau engkau mengambil keputusan pendek untuk membunuh diri jangan, anakku titik. Tidak, ibu. Aku tidak ingin mati sebelum melihat Jahanam itu dihukum berat atas kekejiannya terhadap diriku. Kalau semua orang gagal menghukumnya, aku sendiri yang akan pergi mencari dan membalas dendam ini. Aku hanya bersedih membayangkan bagaimana sikap Cinko sekarang terhadap diriku. Tidak perlu disedihkan, Siu Chen. Kalau dia mengubah sikapnya, di dunia ini bukan selebar telapak tangan. Kita anggap saja dia bukan jodohmu. Sebagai putri pendekar yang gagah perkasa, engkau sama sekali tidak patut kalau berputus asa dan berkecil hati, kehilangan semangat. Nah, minumlah obat ini. Sengaja kubuatkan untukmu. Melihat semangkok obat terbusan berwama kehitaman itu, Siu Chen memandang ibunya dengan heran. Ibu, obat apakah itu? Kesehatanku baik-baik saja, tidak perlu minum obat. Untuk pencegahan, Siu Chen. Jahanam keparat itu telah menodayamu obat ini untuk mencegah akibatnya. Maksud ibu? Aku, aku akan hamil titik. Kalau tidak diberi obat pencegah ini, ada kemungkinannya, Siu Chen, walaupun kemungkinan itu kecil sekali. Akan tetapi obat ini akan membersihkan semua kekocoran ini. Mendengar ucapan ini, cepat-cepat Siu Chen mengambil cawan dan meminumnya sampai habis. Barulah tenang rasa hatinya ketika ia merasa betapa perutnya terasa panas di sebelah dalam. Baiklah ibu. Aku akan menenangkan hatiku. Ibu benar. Kalau Chin Ko mengubah sikapnya berarti dia pun picik seperti semua laki-laki yang selalu merendahkan kaum perempuan. Mulai saat itu, Siu Chen benar-benar telah pulih kembali hatinya, mulai dapat membebaskan diri dari tekanan. Ia pun semakin tekun berlatih silat lau Beng bersembah yang di depan makam mendiang lau Heng San, ayah kandungnya. Makam itu berada di kota Kengkoan, di tanah kuburan umum yang keadaannya menyedihkan, tidak terawat. Masih untung bagi lau Beng, makam itu mempunyai batu Nisan yang ada ukiran nama ayahnya itu sehingga dia dapat menemukannya. Tadi bersama Aiyin, dia membeli perabot sembahyang di kota Kengkoan dan kini dia bersembahyang memasang hiu SWA, Dupalidi, ditemani Aiyin yang juga bersembahyang. Setelah bersembahyang dan membersihkan makam itu, mencabuti rumput liar, lau Beng duduk di depan makam, bersila dan termenung. Aiyin duduk di dekatnya dan menatap wajah pemuda itu yang menunduk. Semilir angin mendatangkan udara sejuk di pagi itu. Hai, Siaw Beng, melamun, ya? Diam saja sejak tadi. Apakah kau bersedih mengingat ayahmu, Beng yang biasa disebut Siaw Beng, Beng kecil, itu, memandang kepada Aiyin dan tersenyum. Tidak, Aiyin. Aku tidak sedih memikirkan ayahku. Aku belum pernah melihat ayahku, belum pernah melihat ibuku. Engka sudah berkunjung ke makam ibumu. Sudah pernah satu kali. Makam ibuku terletak di sebuah dusun di kaki bukit. Lalu mengapa kau termenung sejak tadi seakan-akan lupa bahwa aku berada di sini? Kalau aku duduk di depan makam ini aku teringat betapa ayah dan ibuku, juga semua manusia lain di dunia ini, yang selagi hidupnya melakukan bermacam-macam perbuatan, pada akhirnya hanya menjadi gundukan tanah yang sunyi dan ditinggalkan sendiri. Apa artinya menjadi kaya atau miskin, berkuasa atau tidak, gagah perkasa atau lemah? Akhirnya sama juga, menjadi tanah dan tidak diperhatikan lagi, mungkin hanya setahun sekali atau dua kali dikunjungi sana keluarga, lalu ditinggalkan lagi sepi sendiri. Jadi, ahaha, apa gunanya semuanya dalam hidup ini kalau akhirnya hanya menjadi timbunan tanah terlantar seperti ini? Airh, siau beng, jangan teruskan. Jangan bicara tentang kematian dan dikuburkan, ditinggalkan sendiri. Aku menjadi ngeri. Hem, ini masih belum, ayin badan ini dikubur, diinjak-injak, menjadi busuk dan hancur. Dan jiwa ini diseret ke dalam neraka yang katanya penuh dengan siksaan, penuh derita titik. Airh, sudahlah, siau beng. Aku menjadi takut. Takut mati tanda seru gadis itu berteriak. Yang penting bukan memikirkan sesudah mati, akan tetapi memikirkan selagi masih hidup ini kita harus bagaimana? Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Lau beng tersenyum memandang wajah yang cantik dan manja ke kanak-kanankan itu ketika memandang dan tampak begitu ingin memperoleh jawaban. Kalau ditanyakan kepada kita, tentu saja kita dilahirkan ini tanpa tujuan pribadi masing-masing. Berpikir pun kita ini belum mampu ketika dilahirkan, bagaimana kita dapat mempunyai tujuan? Yang mempunyai tujuan akan kehidupan kita tentu saja yang menciptakan kita, yang membuat kita hidup dan terlahir di dunia ini sebagai manusia. Kalau kehendak Tian, Tuhan, itu dapat kita namakan tujuan. Sungguh pun semua rencana Tian merupakan rahasia bagi kita, namun Tian itu maha baik, karena itu tujuannya terhadap kita tentu saja juga baik. Tian membuat kita terlahir di dunia dengan segala perlengkapan yang ada pada kita. Kiranya tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa tujuan Tian tentu saja agar kita melaksanakan tugas kita membantu pekerjaannya, agar kita menjadi alatnya. Tian mengatur dan memelihara segala sesuatu di alam maya pada ini agar baik dan benar, memberkati seluruh dunia seisinya melalui angin, air, sinar matahari, tanah dan tumbuh-tumbuhan. Juga melalui kita manusia. Tugas kita lah untuk melaksanakan atau menyalurkan berkat Tian itu kepada seluruh isi alam, terutama kepada manusia, kepada semua makhluk hidup, kepada alam. Kalau kita merusak segalanya itu dengan perbuatan yang jahat demi memenuhi keinginan kita sendiri, demi kesenangan kita sendiri yang dikendalikan nafsu, berarti kita menentang rencana, tujuan, atau kehendaknya. Hem, jadi kesimpulannya, tujuan kita dihidupkan sebagai manusia di dunia ini, agar kita hidup melaksanakan kebaikan, kebenaran dan keadilan, begitu? Dan kalau kita melakukan yang sebaliknya, yaitu melakukan kejahatan berarti kita merusak rencana Tian. Kurang lebih begitulah. Tian itu maha kuasa, akan tetapi juga maha kasih sehingga dia memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Menjadi manusia bajik yang menjadi alat Tian ataukah menjadi manusia jahat yang menjadi alat setan? A.I.Y.I.N. menghela nafas panjang. Ayahku seringkali bicara seperti engkau ini. Agaknya semua orang juga tahu akan kebajikan dan kejahatan. Akan tetapi mengapa di dunia ini lebih banyak orang yang jahat daripada yang baik? Jarang aku bertemu orang yang baik, Budi, akan tetapi terlalu sering aku bertemu orang-orang yang jahat. Memang patut disayangkan, akan tetapi sesungguhnya memang demikian, A.I.Y.I.N. Akan tetapi hal itu tidak aneh. Setan memang menggunakan umpan yang serba enak dan nikmat sehingga lebih banyak manusia yang terpancing melakukan kejahatan demi memperoleh kenikmatan, kesenangan yang serba enak. Karena asik bicara, dua orang ini sama sekali tidak tahu bahwa ada tujuh orang laki-laki yang mengintai mereka dari luar tanah kuburan. Kemudian, tujuh orang itu saling berbisik-bisik dan ketika mereka memasuki tanah kuburan menghampiri dua orang muda yang duduk di bagian tengah tanah kuburan, barulah Siau Beng dan A.I.Y.I.N. mengetahui bahwa ada orang-orang datang menuju ke tempat mereka. Akan tetapi tempat itu merupakan kuburan umum. Mereka mengira bahwa tujuh orang itu tentu akan mengunjungi makam sanak keluarga mereka masing-masing. Siau Beng dan A.I.Y.I.N. hanya tertarik karena melihat betapa tujuh orang itu membawa pedang yang tergantung di punggung masing-masing. Pada waktu itu, pemerintah mancu melarang rakyat membawa senjata dan akan merampas senjata yang dibawa orang, maka pada umumnya orang tidak berani membawa pedang. Yang berani membawa senjata adalah mereka yang menentang penjajah itu, dan inipun sebagian besar menyembunyikan senjata mereka, tidak dibawa terang-terangan. Maka, mereka berdua dapat menduga bahwa tujuh orang yang memasuki tanah kuburan itu pastilah para pendekar yang menentang kerajaan Cheng, yaitu nama kerajaan yang didirikan bangsa mancu sejak mereka menguasai China dalam tahun 1645. Maka, ketika tujuh orang itu ternyata menghampiri mereka, Siau Beng dan A.I.I.N. merasa heran dan mereka segera bangkit berdiri. Tujuh orang itu kini berdiri berhadapan dengan Siau Beng dan A.I.I.N., meti mereka ditujukan kepada Siau Beng, terutama pada lengan kirinya yang buntung. Siau Beng dan A.I.I.N. mengamati tujuh orang itu. Mereka berusia antara 40 sampai 50 tahun dan dari pakaian mereka yang ringkas itu mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu silat atau orang-orang Kang O, Sungai Telaga, Dunia Persilatan. Seorang di antara mereka, yang matanya sipit wajahnya pucat dan jenggotnya panjang beruban, agaknya yang paling tua dan berusia sekitar 52 tahun, berkata dengan suara penuh wibawa. Orang muda, apakah engkau yang dijuluki si tangan halilintar? Siau Beng tidak segera menjawab karena sebetulnya dia merasa sungkan untuk mengakui sendiri bahwa dia adalah si tangan halilintar, julukan yang mengandung sikap pamer. Akan tetapi melihat Siau Beng tidak segera menjawab, A.I.I.N. sudah mendahuluinya. Tetap sekali. Dia inilah yang berjuluk si tangan halilintar yang terkenal sakti, bijaksana dan budiman. A.I.I.N. tanda seru Siau Beng menegur temannya karena dia tidak ingin namanya dipuji-puji seperti itu. Akan tetapi tujuh orang itu mengerutkan alis dan mengira bahwa pemuda yang buntung lengan kirinya itu mencegah nama julukannya diperkenalkan karena takut dan merasa bersalah. Hem, bagus sekali, akhirnya kami dapat menemukan engkau, penjahat muda yang kejam dan seperti iblis. Menyerahlah untuk kami tangkap dan kami hadapkan ke pengadilan untuk memberi hukuman setimpal dengan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan. Wah-wah-wah, sejak kapan Kang Lem Jip Hiap, tujuh pendekar selatan sungai, menjadi antek manju tiba-tiba A.I.I.I.N. berkata dengan nada mengejek. Tujuh orang itu terkejut dan dijenggot panjang memandang kepada A.I.I.I.N. penuh selidik. Engkau mengenal kami, Nona? Siapakah engkau? Dengar baik-baik, Kang Lem Jip Hiap. Aku bernama Wang A.I.I.I.I.N., puteri Butek Sin Kiam Buang Tat dan selamanya kami adalah pendekar penentang kejahatan dan tak sudi menjadi antek manju. Sikap tujuh orang itu berubah dan pembicara yang mewakili kawan-kawannya itu berkata, Ah, kiranya Nona adalah puteri pendekar Patriot Butek Sin Kiam, pedang sakti tanpa tanding. Kami sama sekali bukan antek pemerintah manju, Nona. Kami hendak menangkap si jahat ini untuk dihadapkan pengadilan para orang gagah. Eh, jangan ngawur. Kalian ini orang-orang tua seenaknya saja menuduh temanku ini jahat. Si tangan halilintar Lau Beng ini sama sekali bukan penjahat, sebaiknya dia adalah seorang pendekar pembela kebenaran dan keadilan yang selalu menentang kejahatan. Nona Wang, agaknya engkau yang masih amat muda dan belum berpengalaman muda saja terbujuk oleh iblis ini. Ketahuilah, si tangan halilintar ini melakukan banyak kejajatan yang mengegerkan dunia Kang O. Dia membunuh banyak orang Kang O, dan yang lebih jahat lagi, dia memperkosa wanita lalu membunuh mereka. Sadarlah, Nona, engkau telah tertipu oleh penjahat ini. Aiyin hendak membantah, akan tetapi si Yau Beng memegang lengannya. Aiyin, biar aku yang menghadapi mereka. Lalu dia memberi hormat kepada tujuh orang itu lalu berkata, Jitwi Locian PWE, tujuh orang tua gagah, terus terang saja, saya sungguh tidak mengerti akan tuduhan Jitwi, kalian bertujuh, ini. Saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang kalian tuduhkan itu. Hem, mana ada penjahat mengakui kejahatannya? Si tangan halilintar, selama beberapa bulan ini entah berapa banyak yang kau bunuh, harta engkau curi dan wanita engkau perkosa lalu kau bunuh. Semua orang mengetahui bahwa si tangan halilintar yang buntung lengan kirinya adalah seorang penjahat yang teramat keji. Sekali lagi, menyerahlah dengan baik, atau terpaksa kami akan menggunakan kekerasan untuk menangkapmu, hidup atau mati. Hei, ii, kam lemjit hiap. Kalian ini benar-benar pendekar atau si Yau Jin, orang rendah, yang bicara ngawur dan menyebar fitnah. Akulah yang selama ini melakukan perjalanan bersama si Yau Beng dan bersama-sama menentang kejahatan dan menolong orang-orang yang tertindas bagaimana kalian dapat menuduhkan semua kejahatan itu? Akulah saksinya, dan aku berani bersaksi dan bersumpah di depan siapapun juga. Tujuh orang itu saling pandang. Nama besar Butek Sin Kiam membuat mereka meragu. Kalau gadis ini benar Putri Butek Sin Kiam kiranya tidak mungkin ia berdusta. Akan tetapi siapa tahu. Jangan-jangan gadis ini sudah terpikat dan jatuh cinta kepada si tangan. Halilintar. Kalau perempuan sudah jatuh cinta, bisa saja dia berusaha melindungi pria yang dicintainya. Nonawang, dengarlah baik-baik. Kami adalah orang-orang sepaham dan segolongan dengan ayahmu, Butek Sin Kiam dan tentu saja kami tidak ingin berselisih apalagi bermusuhan dengan Putri Butek Sin Kiam. Akan tetapi mungkin saja engkau tidak tahu bahwa engkau berteman dengan seorang penjahat yang amat keji. Kalau engkau hendak menjadi saksi yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah, di sana ada puluhan orang sakti yang menyatakan bahwa si tangan halilintar ini telah membunuh dan memperkosa banyak orang. Bagaimana kesaksian satu orang dapat melawan kesaksian puluhan orang?